Sudah ada bunyinya alur, tapi halus ya, tidak terlalu kencang. Terlalu boros asapnya. Oke lor, masih di channel Farid Putra Motor, hari ini kita kedatangan subscriber dari kota Jakarta, Pak Edi, L200 double cabin, alap-alap. Sudah settingan lama, mau servis mesin, dan modif suara turbo juga ganti kenal port, kenal port free flow, biar tenaganya lebih jos dan suara turbonya dapat. Untuk keluhannya cuma setting clap, terus test nozzle, dan tune up lah, seperti biasa. Mau settingan yang alap-alap dan penggantian kenal port juga suaranya. Untuk mobilnya masih normal, halus, standar, dan masih enak. Cuma agak lemot menurut saya. Settingan kurang pas, jadi nanti kita paskan untuk settingannya. Kita buka dulu untuk capnya. Nah, ini adalah suaranya. Untuk suaranya halus lor, sembab. Terus, kalau di gas itu ada bunyi kemretek di kompresi atau nozzle-nya. Suara clap-nya itu kedengaran kemericik. Kemmericiknya halus jalur. Ini suaranya sebab, nanti kita setting semuanya, serta penggantian oli dan filter-nya, biar tenaganya maksimal. Untuk mengal port, kita gunakan untuk produk FPM kita. Oke, gitu dulu. Jangan lupa like dan subscribe di channel Kalimutra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan dan saran. Ada pertanyaan. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Ya lor, ini untuk nozzle-nya sudah kita buka dan kondisinya masih lumayan bagus. Kita coba perbaiki. Tadi kita coba untuk tekanan. Tekanannya ada di 150. Nah, ini terlalu tinggi lor. Kita coba untuk turunkan. Oke lor, ini sudah kita pasang untuk nozzle-nya. Nozzle kita ganti dengan seksel PDN-122. Karena tadi nozzle-nya itu nomornya tidak berurutan. Ada yang L300, ada yang Ford, ada yang L300 tua. Jadi kita laporan. Kemudian sama orangnya suruh ganti. Karena mobilnya ditunggu di sini. Jadi kita enak untuk laporannya. Terus ini tinggal setel clap. Ini ukurannya 30, tapi longgar. Jadi kita ratakan 30. Ini 30-nya terlalu longgar. Ini tambah, tidak masuk terlalu longgar pol. Jadi kita setting dulu untuk clap-nya. Kalau untuk turbo, sudah kita bongkar. Tinggal kita modif dan perakitan di kenalpot-nya. Kita eksekusi dulu. Sudah terpasang ya lor, untuk semuanya. Dan turbonya sudah kita modif. Kenalpot, masih proses pemasangan. Ini tinggal kita hidupkan. Dan penyetelan untuk bos bom-nya. Belum tahu bunyinya bagaimana. Tadi masih pasang kenalpot. Kenalpot-nya masih kita ganti. Karena ngirip, ini pakai resonator dan tailpipe saja. Ini di sini kita langsung. Dan untuk di belakang. Nah, ini sudah terpasang, nyempil di sini. Biar kelihatan nyamar, tidak terlalu ke belakang. Nanti kita akan cek sound. Untuk suara dan asapnya. Karena menurut saya indikasinya terlalu boros. Terus, juga pemiliknya minta di setel BRI. Banter rusok irit. Biar tidak terlalu habis banyak untuk bahan bakarnya. Ini mumpung dari Jakarta. Pulang ke rumah Malang. Dan nganterin anak ke pondok. Jadi mampir ke bengkel. Tadi sempat nyasar. Agak sana, jauh nyasarnya. Tapi Alhamdulillah sudah sampai di bengkel. Langsung kita tangan. Semoga aja cocok dengan setelan kita. Tapi kalau masih belum cocok. Biar dikembalikan ke sini. Karena untuk di sini. Di Malang masih beberapa hari. Oke lor. Ini kita lanjut dulu untuk pemasangannya lor ya. Oke, kita coba lor. Sudah selesai. Kita coba untuk suara mesinnya. Sudah selesai. Udah. 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 Kita coba kasut. sudah ada suara agak kemeledeknya tapi masih kurang kontan kebal sudah ada bunyinya tapi halus ya tidak terlalu kencang terlalu boros asapnya oke sudah kita setting untuk setelannya cuma bos pomnya saja yang kurang maksimal karena tidak bisa kita setting untuk full top speed tapi nanti tergantung dari testnya kalau testnya sudah enak bagus ya tidak usah soalnya ada kendala di bos pom kurang mantap atau waktunya kalibrasi saya rasakan di feel untuk gas gasnya ini sudah kita setting suaranya sudah kering tinggal kita test drive dan gas gasnya sudah kontan suaranya sudah enak terima kasih telah mengembangkan ini mau kita setting lagi nanti jadinya kasar jadi kita cari untuk aman dan awetnya untuk kedepannya jadi kita standar tapi kita tambahkan sedikit dan nanti kita setelah test drive coba untuk mengisi oli silikon kipas karena tidak ada anginnya agak ringan ini sudah kita coba sudah kita tes sudah kita iritkan ayo gas untuk suara turbo nya pelan ya lor suaranya sudah mantap dan asapnya tidak terlalu tebal tinggal test drive saja oke kita test drive dulu oke kita coba test drive dulu lor biar tahu untuk setelan tenaganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor ini tadi sudah dicoba sama jeragannya sama bosnya alhamdulillah katanya sudah siap tapi kita garansi selama di malang ini sekali dicoba coba dulu nanti kalau mau pulang ke Jakarta kalau kurang kalau kurang gimana kita coba cek lagi dan kita tes ini tadi kipasnya kopling kipas masih kita ganti oli karena pengeremannya kurang jadi yang mengakibatkan panas jadi sekalian kita ganti ini lembur sampai malam oh iya dan tadi kenapa kita tidak bisa sepin untuk untuk roda belakangnya ternyata muatannya di dalam ini full jadi berat terlalu berat sehingga tidak bisa sepin jadi cuma selip saja seperti itu ini di dalam banyak muatannya agak kelihatan nah itu muatannya banyak peralatan apa saja yang di dalam jadi berat ini jadi tidak bisa sepin seperti biasa tapi sudah dicoba sama orangnya kalau hasilnya lumayan ini mau ke Madura habis dari Malang ke Madura terus kita tes ke Malang lagi nanti kalau kurang setelannya bisa kembali ke bengkel dan kita perbaiki oke lor cukup segitu dulu video dari saya jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa kritikan dan sarannya silakan tulis di komentar kolom di bawah untuk pertanyaan silakan tulis juga kolom komentar di bawah terima kasih